Intro Untuk sampai ke makam Mustafa Kemal Artatuk ini Dari terminal bis Asti di Ankara Kita naik tram Dan kita akan melewati 4 stasiun Di belakang yang kita lihat adalah pos penjagaan Untuk masuk ke kuburan Mustafa Kemal Artatuk Sekarang jam 8 lewat 57 menit Sekitar 3 menit lagi jam 9 baru Oh sudah dibuka tuh Sudah boleh masuk semuanya Ayo kita keseberang Lahir di Salonika Ottoman pada tahun 1881 Mustafa Kemal Artatuk menjadi presiden pertama Turki Salonika adalah daerah bagian dari Kekaisaran Ottoman Yang saat ini menjadi Tesaloniki negara Yunani Nama sebenarnya adalah Mustafa Kemal artinya adalah kesempurnaan Nama ini diberikan oleh guru dari Mustafa Karena kecerdasannya saat belajar di sekolah Sedangkan Artatuk artinya Bapak Bangsa Gelar yang diberikan untuk Mustafa Kemal pada tahun 1935 Setelah memusnahkan Kekaisaran Ottoman pada November 1922 Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923 Menghubungkan berdirinya Republik Turki dan menjadi presiden pertama Mobil di dalam ini adalah bekas peninggalan Mustafa Kemal Hingga hari ini sebagian dari kalangan Islam mengatakan Mustafa Kemal adalah agen Yahudi Hal ini sangat beralasan Karena saat pertama kali berkuasa Mustafa Kemal menghapuskan syariat Islam dari bumi Ottoman Azan yang tadinya bahasa Arab diganti dalam bahasa Turki Larangan berhijab Sekolah Islam ditutup dan tidak ada pelajaran agama Kebencian Mustafa Kemal terhadap Islam sangat terlihat Selama kepemimpinannya tangannya berlumuran darah umat Islam Begitu bencinya kepada Islam Nama Mustafa yang merupakan salah satu nama panggilan dari Nabi Muhammad SAW Dia hapus dari namanya Dia lebih suka dipanggil dengan Kemal Artatuk Nah sekarang bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda percaya bahwa Mustafa Kemal Artatuk ini seorang Yahudi? Jika cerita ini bermanfaat Bagikan keneman Anda Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng Agar kita bisa jumpa dalam video-video berikutnya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih